... Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya menggelar aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi itu berlangsung di jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Senin 20 November 2023 malam. Para masa aksi ini membakar ban bekas hingga menutup ruas jalan menggunakan truk. Blokade tersebut menyebabkan kemacetan panjang dari arah Kota Makassar menuju ke Kabupaten Gowa dan begitu pun sebaliknya. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menuntut pihak Pelabuhan Makassar untuk menyediakan kapal bagi Badan Koordinasi HMI Sulselbar dan HMI Cabang Bimas sebagai transportasi peserta menuju Kongres HMI ke Pontianak. Diketahui, Kongres HMI ke-32 akan berlangsung di Kota Pontianak pada tanggal 24 hingga 29 November 2023 mendatang yang akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, masa aksi juga akan menutup atau memblokade Pelabuhan Makassar apabila tuntutan tidak dipenuhi oleh pihak Pelindo atau Pelni Makassar. Dimana yang sebelumnya sudah dijanjikan lebih awal hingga kini belum ada respons dan saling lempar tanggung jawab. Saya yakin dan percaya seluruh kader HMI secabang Sulselbar yang ada di bawah naungan Batko Sulselbar itu akan tumpah ruang di beberapa titik yang ada di Makassar ini. Diketahui, ada sekitar 1.500 kader HMI sesulselbar dan 39 dari cabang Bima yang akan berangkat ke Pontianak untuk menghadiri Kongres HMI. Dari Kota Makassar, Rusma Wandirara, Herald Sulsel melaporkan.